Intro Sebuah kuil Hindu di Pakistan terancam keberadaannya karena pembangunan sebuah gedung pencakar langit. Para kontraktor berdalih, proyek ini akan menguntungkan warga Karachi. Tapi kaum minoritas Hindu melihat ini sebagai pelecehan terhadap kepercayaan mereka di negara mayoritas muslim itu. Jumlah penganut Hindu di Pakistan sekitar 3 persen atau 180 juta jiwa dari keseluruhan penduduk. Sadi Khan Saif menyusun kisahnya dari Karachi. Selama 150 tahun, Kuil Sri Rajneswar Mahadev menjadi pusat spiritualitas dan perayaan keagamaan bagi pemeluk Hindu yang tinggal di kota bagian selatan Pakistan, Karachi. Setiap tahun, perayaan besar yang diadakan di kuil itu menarik lebih dari 25 ribu pensiara dari seluruh negeri. Tapi tak jauh dari situ, Taipan Property Malik Rias sedang membangun gedung tertinggi di Pakistan. Untuk memudahkan arus lalu lintas dekat proyek itu, sebuah jalan layang dan jalan bawah tanah juga dibangun di sana. Komunitas Hindu khawatir kuil itu terlalu rapuh untuk bertahan dari pengeboran berat yang terjadi di sekitarnya. Salah seorang umat, Hemat Kumar Rajput yakin, ini sama dengan menyerang kepercayaan minoritas di sana. Dewan Agama Hindu dan aktivis hak asasi manusia sudah beberapa kali beraksi unjuk rasa menentang pembangunan gedung pencakar langit itu. The thing is that you don't see in this country new temples coming up. You don't see new churches coming up. You only see more and more mosques coming up. So I think it's all the more reason why there's a greater responsibility on the majority of the Muslims to protect such places of worship. Komunitas Hindu Pakistan sudah membawa masalah ini ke pengadilan yang sebelumnya sudah memerintahkan pembangunan gedung itu dihentikan sementara. Tapi pekan lalu, pengadilan membolehkan pengembang untuk melanjutkan proyek itu. Pengembang Komersil Plaza, Bahriya Foundation, yakin proyek itu penting bagi kemakmuran. Kota itu dan kuil itu tidak akan rusak. Bulan lalu, beberapa kuil Hindu di kota Larkana, Hiderabad, dan Miti diserang kelompok Muslim. Serangan ini merupakan balasan atas dugaan penghinaan terhadap Islam selama Festival Hindu Holi. Dan umat Hindu di kuil Ratneswar tidak percaya pada negara. Hemat Kumar Rajput mengatakan, meski kuil itu berhasil bertahan dari pengeboran dan penggalian, komplek komersial raksasa itu akan mempersulit akses menuju kuil. Di luar kuil, pembangunan berjalan dengan kekuatan penuh. Pengembang ingin membangun gedung tertinggi di Pakistan ini dalam beberapa bulan. Untuk Asia Calling, laporan ini disusun Shadi Khan Saif di Karachi, Pakistan.